Hai yang nyuruh kerja lu kan ngajak bentaran dong hahaha jadi penghargaan terhadap itunya kan enggak ada gitu jadi kita tuh disini enggak bisa punya standar a jepang tuh udah sanggup nyetandarin itu Hai contoh lu untuk bikin juga apa nyarpis kendaraanang itu dari bukaban semuanya tuh ada harganya di Jepang tuh makanya dia bikin manpower yang ada berapa event tingkat efisien satu bengkel itu dengan 6 karyawan harus berapa jadi bisa itu per jam jadi kalau buka ginian sejam ongkosnya sekehan tapi kalau dikerjain lebih dari sejam itu konsekuensi lu yang rugi jadi konsumen tidak ditambahin biaya Hai anaknya di ngerjainya berapa lama terserah tapi untuk satu motor kalkulasi pengerjaan bongkar sama-sama pasang sekehan ongkosnya sekehan di Jepang ya gua belajar itu nang gue iya hahaha gua belajar itu nang nanti kita kan enggak ada di kita gitu aja nggak udah berapa ya udah bom aja karena apa kita nganggap cuma nyambung kabel tapi nyaran cara nemuin kabel yang putusnya dan sebagainya kita nggak itu Hai selama karena tetap ada harganya nah makanya di Jepang itu di ketimbang lu dandanin motor hopol-hopol gede ketimbang beli baru itu biaya rawat lebih mahal pada akhirnya nah kenapa karena barang yang terawat lah yang punya nilai harga tinggi lu punya mercy lu enggak maintenance yang bagus siapa yang mau beli mercy lu eh ngerbisnya aja deh bengkel barangan bener orang pasti yang beli mercy ngeliat rek rekordnya maintenancenya dimana ada buku servisnya ngerbisnya dilihat nah kita tuh ribut harga tinggi tapi kita lupa apa yang membuat tinggi itu apa gue mah tahu nang yang begitu-begitu tapi kan enggak sanggup kita nerapi ke semua orang nah tingkat konsumen gue juga Oh enggak Bang ini Bang bukannya Vespa bukan Suzuki ya udah begitu aja kan enggak beda-beda jadi jadi kayak pinteran dia ya itu yang doang eh notar begini mah nggak laku Bang hehehe terangnya bikin lah tek rekord itu service disini ya hehehe amangkanya disana tuh pegang jawa pertanyaan itu ada sana tuh pembentukan bank resmi itu memang bener iya sih riwayatik lah riwayatik datang bengkel resminya juga dan bengkel resminya mereka untuk itu tadi memang ada jenjangnya tuh ada nah kalau kita identik kepala montir itu orang yang paling ahli di bengkel itu kalau buat disana tuh enggak yang namanya kepala montir itu udah mikirin kemajuan bengkel jadi kalau misalnya ada montirnya 10 nih kok mau cuman terima begini terus hari ini kok sepi tadi gimana caranya supaya terbagi rata terus memperhatikan apa perkangkas montir tadi jadi dia udah bukan cuman ada bukan udah ngurusin trouble motor enggak ngurusin trouble motor hidupnya bengkel itu aja udah udah beda-beda pengertiannya beda kan kalau misalnya apa dia tuh udah udah apa dia dihargain ada bentuk apa pengetahuan tentang kemontiran dia dipakai tertentu kalau trouble masalah udah udah nanti dia evaluasi kepada montir-montir senior Hai apa keluhannya begini itu dia baru teori yang dipakai bukan praktek karena apa enggak akan mungkin lagi dia ngajarin praktek kepada montir-montir sudah pasti bisa praktek tinggal gimana tadi montir itu dibekali teori itu kalau di luar ya kalau di sini sini atau tidak kan lu guru lu buka baut dipahat lu pasti mahat tuh baut enggak mungkin enggak bener ya di kita kan fotokopian kita tuh alasan belakangan kita tuh enggak nyari fungsi dulu yang namanya mesin enggak pakai ban enggak papa mesin tapi kalau motor enggak pakai ban enggak bisa jalan itu kan pengertian jadi mesin itu dipungsikan dulu untuk jadi apa untuk jadi motor motor mobil atau cuman apa kalau cuman mesin giling cabe kelapa enggak perlu roda tapi butuh mesin kan ya ah pengertian itu aja dulu hai 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 Terima kasih.